Pada musim semi 1942, penguasa SS dan kepolisian Jerman membangun pusat pembantaian Sobibor di wilayah perbatasan Polandia sebelah timur. Di sekeliling perbatasannya, ditanami pepohonan untuk menyamarkan lokasi dan seluruh kamp pun dikelilingi oleh ranjau darat seluas 50 kaki. Sobibor adalah tempat paling mengerikan karena disanalah ribuan warga Yahudi disiksa. Mereka ditembak mati demi kepuasan semata dan dibakar hidup-hidup atau dimusnahkan ke dalam ruangan khusus dan diberi gas beracun. Cerita nyata kali ini benar-benar bikin merinding banget guys. Gak bisa ngomong apa-apa dan susah banget ngegambarin apa yang tahanan rasakan waktu itu. Yaudah deh langsung aja ya, jangan lupa pasang esetnya. Joey Krama yang dengarkan baik-baik dan ini dia cerita Sobibor 2018. Pada awal tahun 1943, kamp Sobibor kedatangan banyak warga Yahudi dengan menggunakan kereta. Mereka pun datang dengan janji bisa hidup normal disana selama perang terjadi. Mereka disambut dengan iringan musik dan juga pengumuman selamat datang di kehidupan baru. Satu persatu barang bawaan mereka ditandai dan diletakkan di tempat lain. Sementara para penumpangnya dikumpulkan dalam sebuah ruangan untuk dilakukan pengelompokan. Seorang pemimpin disana menjelaskan kalau mereka hanya akan dipisahkan untuk sementara. Dan nantinya mereka pun bisa berkumpul kembali dan hidup bersama seperti biasanya. Di ruangan itu, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang mempunyai kemampuan khusus seperti mampu menjahit, membuat sepatu, tukang kayu, pembuat perhiasan, dan lain-lain. Dan sisanya kelompok yang tak mempunyai kemampuan. Setelah beres pengelompokan itu, mereka yang tak punya kemampuan pun diperintahkan untuk mandi di tempat yang telah disiapkan. Dengan alasan agar tubuh mereka bersih dan terhindar dari tifes. Saat itu seorang anak perempuan bernama Rifka tak ingin pergi mandi dan lebih ingin pergi bersama kakaknya yaitu Slomo. Yang kebetulan ia masuk ke dalam kelompok pekerja. Tetapi Slomo tak mengizinkannya, begitu juga dengan ayah dan ibunya. Sebagai gantinya, Slomo pun berjanji akan membuatkan sebuah enting bagus. Rifka pun setuju dan akhirnya mereka pun berpisah di sana. Para tawanan perempuan diperintahkan mandi terlebih dahulu. Tetapi rupanya ketika mereka sampai ke dalam, bukan air yang mengalir melewati pipa itu. Melainkan gas beracun. Mereka pun menjerit merasa sesak dan tak bisa berbuat apa-apa. Seluruh tawanan pun tewas dengan tersiksa setelah terus meminta tolong walau tidak diperdulikan oleh tentara Jerman yang menyaksikan. Keesokan harinya, para tawanan pun mulai bekerja untuk mengambil tas dari tawanan lain dan mengumpulkan barang-barang berharga dari dalam tas-tas tersebut seperti sepatu, pakaian hingga perhiasan yang diserahkan kepada Jerman. Para tentara Jerman yang ada di sana pun terlihat sangat senang dengan banyaknya barang berharga itu. Tapi beda bagi salah satu Yahudi yang bernama Yaakub. Ia tak sengaja melihat cincin perkawinannya dan ia pun langsung sadar kalau kemungkinan besar istrinya telah mati di tangan Jerman. Di tempat lain, para tawanan yang sedang bekerja terlihat berusaha kabur dengan memotong kawat berduri yang menjadi pagar kem. Sayangnya, beberapa dari mereka menginjak keranjau dan membuat penjaga kem menyadari usaha pelarian mereka. Tanpa belas kasih, mereka pun ditembak dengan senapan mesin sampai tak satu pun dari mereka bisa berhasil lolos ataupun kembali dengan selamat. Akibat dari kejadian itu, seluruh tawanan dibariskan di lapangan. Mereka semua diberi peringatan untuk melaporkan setiap kali ada yang berusaha kabur. Karena jika tidak, maka hukumannya akan diberikan bagi tawanan yang ada. Beberapa tentara Jerman pun mulai menghitung tawanan satu persatu dan ketika sampai dihitungan ke sepuluh, mereka menembak tawanan secara acak sehingga menimbulkan kengerian di antara tawanan yang masih hidup. Mereka hanya bisa mendengar suara tembakan dan tiba-tiba saja teman di samping mereka terguling begitu saja. Pihak Jerman baru berhenti menembak setelah merasa puas dan yakin melihat semua tawanan merasa ketakutan. Malam harinya, Yaakub bercerita soal Jerman yang telah membunuh para tawanan perempuan. Tetapi di sini, Selomo tak percaya karena ia percaya pada janji Jerman yang akan menjaga keluarganya. Akhirnya, Selomo pun memastikan sendiri kebenaran dari ucapan Yaakub tersebut dengan menyelinap keluar dari barang. Ia pun di sana sadar bahwa apa yang dikatakan Yaakub benar. Semua tawanan yang dipisahkan saat itu ternyata telah tewas dan semua mayat pun dibakar tanpa sisa. Semakin hari, mereka pun semakin sadar kalau nyatanya janji Jerman saat itu hanya bualan saja. Seorang tawanan bernama Sasa pun dihampiri oleh tawanan lain bernama Leo yang ternyata ia meminta Sasa untuk memimpin rencana pelarian yang telah ia siapkan. Rupanya Leo tahu Sasa adalah mantan anggota tentara merah saat berada di Rusia dan menurutnya pengalaman militernya akan sangat membantu dalam rencananya itu. Ia pun bercerita bahwa ia dan teman-temannya telah mencoba untuk kabur beberapa kali, tetapi rencananya itu selalu digagalkan oleh pihak Jerman. Sasa merasa sedikit tertarik ketika mendengar soal rencana itu, tetapi ia masih ragu untuk bergabung dan meminta waktu untuk berpikir. Di bagian barang-barang berharga, seorang tawanan bernama Haim menemukan dompet dengan lapisan kulit yang sangat langka dan bermerek Channel. Ia pun memberikannya kepada seorang penjaga yang ada di sana. Si penjaga itu pun senang dan memberikannya segelas minuman keras sebagai hadiahnya. Tetapi Haim menolak karena ia adalah seorang Yahudi dan agamanya tidak memperbolehkan meminum minuman beralkohol. Sayangnya keputusan Haim itu harus dibayar mahal dengan dihukum 25 cambukan. Yang lebih menyedihkannya, ia harus menghitung dengan keras. Bahkan sesekali ia harus menghitung dari awal lagi karena hitungannya yang pelan. Tak lama setelah itu, kepala SS bernama Beckman datang dan memberikan sebuah kalung kepada salah satu tahanan wanita yang ada di sana. Namun tak disangka, si wanita itu menolaknya dan hal itu tentu saja membuat Beckman kesal. Ia pun langsung menyuruh Haim untuk memberikannya sekaligus menciumnya. Masih dalam emosinya, Beckman terus memarahi mereka berdua. Dari sana ternyata terungkap kalau sebelumnya Beckman juga pernah mencintai seorang Yahudi. Namun ia terpaksa berpisah dengannya karena ayahnya tak setuju ia berhubungan dengan seorang Yahudi. Emosinya itu baru terhenti karena tak sengaja Sasa melihatnya dari jendela. Karena hal itu, Sasa pun kemudian dihampiri oleh Beckman. Di sana, ia menantangnya untuk memotong tunggul pohon yang besar dan keras dalam waktu 5 menit. Dan jika ia tak berhasil, maka 10 pekerja di sana akan dihabisi. Tanggung jawab yang berat untuk Sasa, setiap hantamannya seperti detik-detik kematian bagi kesepuluh teman-temannya. Dengan seluruh kekuatannya, ia pun terus mengayunkan kampak itu. Sampai akhirnya, tunggul itu pun terbelah dan beruntung Sasa bisa menyelesaikannya dalam waktu 4,5 menit. Karena keberhasilannya itu, Sasa ditawari satu buah apel. Namun ia menolak tawaran itu dengan mengatakan kalau makanan yang diterimanya sudah cukup. Insiden tersebut membuat Sasa mencoba mempertimbangkan untuk bergabung dengan Leo dan teman-temannya. Malam itu, ia secara sembunyi-sembunyi bertemu Leo dan berunding. Tetapi ternyata, Sasa masih tetap ragu dan tak bisa memastikan di malam itu. Sialnya, tiba-tiba datang beberapa tawanan lain yang langsung menghajar mereka berdua. Mereka adalah para tawanan yang tak setuju dengan adanya pelarian. Karena dasarnya, mereka takut akan hukuman mati dari Nazi. Keesokan paginya, Sasa diajak Leo untuk berkumpul dengan teman-temannya yang salah satunya adalah Slomo. Ia bercerita bahwa Nazi telah membakar 100 orang hari ini. Dan ia pun diperintahkan untuk membuat pindasi dari gigi emas para tawanan yang dibakar tersebut. Slomo juga terlihat begitu trauma dengan semua kejadian yang dialaminya. Dengan semua kekejaman yang terlihat dan terdengar di telinganya. Apalagi, ia pun sangat kehilangan keluarganya yang sangat ia sayangi. Cerita itu pun membuat Sasa semakin memikirkan keputusannya untuk bergabung dengan kelompok Leo. Beberapa hari kemudian, sebuah kereta datang ke kem Sobibor dan para tawanan pun diperintahkan untuk mengambil muatan dari kereta tersebut. Ketika pintu kereta itu dibuka, sebuah pemandangan mengerikan tepat berada di depan mata. Mereka melihat isi dari kereta tersebut hanyalah tumpukan mayat para tahanan yang sudah membiru dan juga sudah bau. Walau awalnya mereka ragu untuk mengambil mayat-mayat tersebut, mau tak mau akhirnya mereka pun melaksanakan perintah sebelum datang hukuman lain bagi mereka. Ketika melaksanakan tugasnya, Sasa menemukan seseorang yang masih hidup di dalam kereta tersebut. Ia pun memanggil Leo untuk menerjemahkan ucapan tawanan tersebut. Tetapi sebelum ia berkata banyak, seorang tentara Jerman itu menembak tawanan tersebut hingga tewas. Beruntung Leo tetap mendapatkan informasi bahwa tawanan tersebut berasal dari kem nazi yang berada di Belzec. Saat mereka membicarakan itu, tiba-tiba kapal atau kepala para tahanan datang. Mereka yang ada di sana pun langsung emosi untuk langsung menghajarnya karena dianggap menjadi kaki tangan tentara Jerman. Namun Sasa disini menenangkan mereka dan langsung mengajaknya untuk berbicara. Dari dialah mereka pun jadi tahu tentang yang sebenarnya terjadi terhadap tahanan tadi. Tahanan tadi benar dari kem Belzec dan mereka sengaja dimusnahkan oleh nazi. Bukan itu saja, karena selanjutnya yang akan dimusnahkan adalah para tahanan yang ada di kem Sobibor. Merasa waktunya semakin mepet, Sasa pun memutuskan untuk segera melakukan pemberontakan yang diawali dengan membunuh semua pemimpin tentara. Setelahnya, mereka pun akan merampas semua senjata yang ada dan kabur melewati jalan utama. Rencana pembunuhan itu kemudian disusun. Pemimpin tentara yang berjumlah 12 itu akan dipancing satu persatu ke sebuah ruangan dengan menggunakan barang-barang berharga. Dan setelahnya, mereka pun akan dibunuh di sana. Namun masalahnya, siapa yang akan memancing para tentara tersebut tanpa perlu dicurigai? Thomas pun sangat yakin, ia tak akan dicurigai karena sudah terbiasa menjadi pelayan pasukan Jerman. Akhirnya, Sasa dan teman-temannya pun setuju Thomas yang akan memancing tiga tentara menuju ke ruang jahit, dan tiga tentara ke ruang pembuatan sepatu. Sisanya akan diurus oleh anggota kelompok Leo yang lain dengan bantuan Kapo yang memiliki izin untuk berkomunikasi dengan tentara Jerman. Di tengah perencanaan itu, terdengar suara sirine yang membuat sasa curiga mungkin saja ada yang berusaha kabur lagi. Seluruh tawanan pun segera dipanggil untuk berbaris di lapangan, dan tiba-tiba datang para tentara Jerman yang menggunakan masker menyuruh mereka untuk berlutut. Tentu saja, mereka semua pun terlihat begitu ketakutan, karena jika memang ada yang kabur, siapa saja di antara mereka bisa ditembak mati. Para tentara itu pun langsung saja menembakkan senjatanya. Rupanya, tembakan itu hanyalah tembakan palsu dan mereka pun tertawa begitu puasnya melihat para tahanan ketakutan. Suara tawa itu membuat sasa semakin benci terhadap Nazi dan ingin segera memusnahkan mereka semua. Malam harinya, para tentara Jerman bersenang-senang dengan ilingan musik dan juga minum-minuman. Tak lupa, sebagai hiburan, mereka pun meniksa para tawanan perang dengan cara menjadikan beberapa tawanan seperti kuda penarik gerobak dan mencambuki mereka dengan ganas. Mereka juga menembaki tawanan secara acak demi mendapatkan kepuasan. Yaakob yang mentalnya terganggu karena kehilangan istrinya, berusaha untuk meminta agar istrinya dikembalikan. Ia pun menjadi korban kepuasan salah satu tentara. Ia disiram dua botol minuman dan setelahnya ia pun langsung dibakar dengan mengerikan. Sasa pun tak luput dari siksaan dan harus menarik gerobak yang dinaiki oleh Beckman. Malam itu pun menjadi malam yang begitu mengerikan bagi semua para tahanan. Ketika pesta berakhir, para tahanan yang berhasil selamat harus kembali bekerja untuk mengambil mayat teman-teman mereka yang tergeletak di lapangan. Mereka mengangkut mayat-mayat tersebut menggunakan gerobak dan mendorongnya dengan tubuh yang penuh luka bekas cambukan. Di tengah kegiatan tersebut, seorang wanita bernama Rebecca menemukan Sasa yang terbaring tak sadarkan diri. Rebecca pun segera membangunkan Sasa hingga beberapa saat kemudian Sasa pun berhasil kembali sadar dan membuat Rebecca sangat bersyukur. Beesokan harinya, Thomas mulai membantu menjalankan rencana kelompok Leo dengan mengajak seorang tentara Jerman menuju ke ruangan jahit. Agar tertarik, Thomas pun menjanjikan sebuah jaket kulit yang sangat bagus dan mahal. Ia pun begitu tertarik dengan jaket itu dan langsung mau mencobanya. Pukulan itu hanya membuat si tentara terjatuh. Ia lalu mengancam balik kalau sampai menembak maka suaranya akan menimbulkan kecurigaan. Namun tentu saja hal itu sudah diperkirakan dan si tentara itu pun harus mati dipukuli habis-habisan dengan palu yang sudah disiapkan. Tak lama setelah itu Thomas kembali membawa tentara lainnya dan seperti sebelumnya ia pun langsung mencoba jaket itu. Dan untuk kali ini si tentara itu langsung tersungkur mendapat hantaman langsung di kepalanya. Begitupun dengan yang lainnya, tentara kembali dibawa ke ruang sepatu dan kali ini si tentara itu harus mati mengenaskan dengan leher tertusuk gunting. Pembunuhan berlanjut, kini Slomo yang kebagian melaksanakan tugas itu. Ia yang memang tadinya disuruh membuat pin untuk Dasi dengan pisau yang telah ia siapkan, ia pun langsung menusuk tentara yang bernama Numan itu dengan mudahnya. Si tentara itu pun langsung tersungkur dan langsung tewas seketika. Bukan hanya pembunuhan saja yang berhasil ia lakukan, tetapi juga ia berhasil membawa beberapa senjata dari pos yang dijaga oleh Numan. Backman yang menyadari semua anak buahnya menghilang, lalu dengan segera mengumpulkan seluruh tawanan. Ketika seluruh tawanan berkumpul, Backman pun mulai bertanya pada mereka mengapa teman-temannya sedari tadi tidak terlihat. Backman pun curiga penyebab dari hilangnya teman-temannya itu adalah ulah para tawanan. Tetapi sebelum sempat ia menginterogasi satu persatu tawanan, sebuah peluru berhasil mengenai tubuhnya hingga Back pun terjatuh. Rupanya penembak tersebut adalah Slomo yang bersembunyi di dalam sebuah bangunan. Para penjaga kem yang mengetahui kejadian tersebut segera menembaki tempat persembunyian Slomo sehingga pertempuran pun dimulai. Mereka pun beradu tembak dengan kelompok yang dipimpin oleh Sasa dan di tengah pertempuran tersebut, Sasa dan teman-temannya mengarahkan para tawanan lain untuk kabur dari kem tersebut. Sayangnya ketika mengarahkan para tawanan, dia pun tertembak oleh salah satu penjaga dan ia pun tewas di sana. Dalam pemberontakan itu, banyak dari pejuang lainnya juga tewas demi melawan dan mengalihkan perhatian para tahanan yang sedang berlarian menyelamatkan diri. Backman pun dengan keadaannya yang sudah lemas hanya bisa menetap semua tahanannya kabur dengan bebas. Ida seperti sarana lainnya yang juga berfungsi sebagai kem kerja paksa. Sobiber termasuk di antara kem-kem Nazi yang dibangun hanya untuk membasmi orang Yahudi. Sekitar 300 tahanan berhasil melarikan diri saat itu. Sekitar 100 tahanan ditangkap kembali dan kemudian ditembak mati. Secara keseluruhan, di sana setidaknya 167 ribu orang tewas dibantai. Setelah adanya pemberontakan pada tahun 43, pasukan Nazi menghancurkan kem Sobibor sebelum menguburnya dalam upaya menutupi kejahatan mereka. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video kali ini guys. Semoga ceritanya bisa menghibur kalian dan juga bisa menambah wawasan untuk kalian tentang sejarah tentunya. Yaudah deh segitu aja dulu. Jangan lupa tonton juga video 7 menit lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.